Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membagikan cara tutorial menggunakan aplikasi DigiPost aja yang baru luncur kemarin tanggal 18 Agustus tahun 2020 langsung kita mulai saja yang pertama masukkan user username dan password username dan password ini didapat ketika kita mendaftar layanan Mkios kalau dulu ya sekarang namanya DigiPost aja nah disitu nanti akan diberi username beserta passwordnya oleh penjual atau resellernya nah begitu nah ketika kita memasukkan username dan password kita akan mendapatkan yang namanya kode OTP kode OTP kita masukkan di aplikasi DigiPost nya kita masukkan ada 6 angka disitu kita masukkan OTP ini akan selalu berubah mulai loading kita tunggu mulai loading kita tunggu nah ini udah masuk ke aplikasinya mudah simple sekali nah kita langsung saja akan mempraktekan pembelian paket data selamat menikmati selamat menikmati terlebih dahulu kita masukkan nomor telpon pelanggan disini saya akan memilih secara acak saja ya karena kebetulan hari ini belum ada pelanggan saya jadi kita pakai nomor acak saja sudah kita masukkan nomor kita geser ke bawah kita ambil pilih link aja kemudian disini nanti kalau pelanggan kita beruntung atau mendapatkan penawaran terbaik nanti akan muncul yang hijau itu nah kita tekan kolom hijau nya kita penawaran terbaiknya tadi muncul pilihannya ada kombo sakti ada data terbaik disini kita bisa memfilter mau kita filter kombo saktinya saja yang keluar bisa yang data terbaiknya saja bisa karena kalau kita amati dari atas sampai ke bawah banyak sekali pilihannya terkadang saya juga merasa karena banyak pilihan itu jadi kebingungan menawarkan ke pelanggan pun karena pilihannya banyak itu pelanggannya pun bingung yang mana yang terbaik ajalah pak kadang-kadang seperti itu nah kalau sudah masuk sini sudah dipilih tinggal bayar nah selesai beres ya sudah bayar nanti tinggal masukkan passwordnya saja ya password link saja ya sekian tutorial saya yang sangat-sangat sederhana ini namun kalau dikira bermanfaat dirasa bermanfaat silahkan bantu komen like dan subscribe tidak ya pokoknya dikira bermanfaat saya lihat kamu Hahaha